Intro Dari wifi hingga makanan, 7 hal ini bisa kamu dapatkan gratis di show. Terkadang baju terbatas bikin liburan kita juga terasa serba terbatas. Mau yang seru-seru sepertinya mahal banget. Tapi tenang, sekarang kamu gak perlu khawatir dan bermuram durja karena kalau kamu liburan ke show, kamu bisa menikmati banyak hal yang serba gratis. Penasaran apa saja? Ini dia ketujuh hal yang bisa kamu dapatkan secara gratis ketika liburan di show. Gratis layanan antar koper biar gak repot. Kalau kamu gak mau repot bahwa-bahwa koper ketika akan pulang melalui Incheon Airport, kamu bisa menggunakan layanan antar koper dari show station ke Incheon Airport. Layanan ini sangat berguna bagi kamu yang masih ingin jalan-jalan di sekitaran kota Seoul sebelum menuju bandara. Kamu hanya butuh membawa kopermu ke show station dan check-in 3 jam sebelum keberangkatan di sana. Kamu pun bisa jalan-jalan tanpa harus repot bawa koper. Melihat pemandangan kota Seoul dari atas ketinggian Gratis bukan berarti kamu gak bisa melihat sesuatu yang spektakuler. Kamu bisa mengunjungi Jongdon Observatory yang akan membawamu pada pemandangan kota Seoul yang keren. Kamu hanya perlu ke City House of Somon Building, lalu naik ke lantai ke 13. Dari atas ketinggian, kamu bisa melihat landscape kota Seoul dan juga kompleks Dock Sugung Police yang menakjubkan. Udah keren gak perlu bayar pula. Makan gratis di Seoul? Ya, kamu bisa makan gratis di Seoul dengan mengunjungi Nam Diamond Market. Tepatnya di Community Look. Kamu bisa menjajah segala makanan setelah mencoba pakaian tradisional Korea Selatan, Hanbok secara cuma-cuma dengan hanya menggunakan kupon khusus yang telah disediakan. Tapi jangan heboh dulu, karena promosi gratisan dan diskonan ini berlaku pada periode tertentu yang bisa kamu lihat di visit koreanmarket.go.kr Siapa tahu kamu beruntung bisa makan gratis. Salah satu kebutuhan masak ini terpenuhi secara gratis, yaitu wifi. Hampir di setiap sudut kota Seoul terdapat layanan wifi gratis. Jadi tenang saja, kamu gak perlu takut gak ada sinyal atau menjadi fakir kota di sana, karena jaringan wifi kota Seoul juga mantap. Beberapa ada yang harus menggunakan password untuk akses jaringannya, tapi ada juga yang dapat tersambung secara otomatis. Enak banget kan jalan-jalan di Seoul, bisa update terus. Menyaksikan Upacara Pergantian Pengawal Kerajaan Di Seoul juga ada Upacara Pergantian Pengawal Kerajaan yang keren banget. Kamu bisa menyaksikannya di depan game Bokung Police. Para pengawal melaksanakan baris berbaris pada formasi tertentu. Ada yang bertugas membawa bendera, ada juga yang bertugas sebagai marching band. Cocok banget untuk kamu yang suka sama budaya Korea. Pasti gak mau ketinggalan sama pertunjukan yang satu ini. Dapat hadiah gratis di Myungdong Hadiah gratis bisa kamu bawa pulang dengan cara mampir ke Myungdong Information Center, lalu berfoto dengan hashtag OneMoreTrip. Setelah itu upload foto tersebut ke media sosialmu. Kamu bisa dapatkan Italian Towel dan juga Sosa Marcell Coupon Book secara gratis. Kesempatan emas ini bagi kamu para pemuruh diskon dan pecinta gratisan. Apalagi jalan-jalan dapat hadiah kalau bukan di Seoul. Cobain pakai handbook dan foto-foto kece. Setelah mendapatkan kupon diskon, kamu bisa ke website OneMoreTrip dan tukarkan kuponnya untuk mendapatkan produk souvenir dan juga menyewa handbook secara gratis. Kalau udah pakai handbook, jangan lupa foto-foto biar media sosialmu semakin kece. Itu tadi ketujuh hal yang bisa kamu menikmati secara gratis di Seoul. Mulai dari jalan-jalan hingga dapat hadiah. Seru banget kan? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!